Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan pebatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolet, merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Dari tahun-tahun kemarin, saya lihat sekolah ini, belum ada listrik yang ada yang masuk di sekolah ini. Kebanyakan anak-anak sekolah di sini sebagian besar dari kampung. Kebanyakan anak-anak petani yang sekolah di sini. Selama ini kegiatan belajar-mengajar jalan seperti biasa, tapi masih memakai buku, dokumen-dokumen yang ada di sekolah. Di sekolah kami, selama ini kami di sekolah ini tidak menggunakan internet, kami sangat kekurangan. Di sekolah ini juga dengan adanya pemasangan internet, saat ini sangat membantu guru-guru yang ada di sini, bahkan anak-anak dalam pembelajaran maupun guru-guru dalam mengimput data, mengirim data, maupun soal-soal untuk ujian, semester, bisa kami menggunakan dengan internet. Terima kasih telah menonton! Untuk masyarakat dan insinasi, masyarakat di sini sudah ketinggalan bahwa mereka ini ada ketinggalan, bagaimana mereka mengakses. Dan mereka sangat membutuhkan. Ini rata-rata orang menggunakan wifi gratis. Tetapi yang terjadi sekarang kan orang semua menjual wifi-wifi ini, sehingga semua menjual. Menjual satu jam itu kenyataan di sini, kalau di wifi yang disiapkan oleh pengusaha-pengusaha pihak ketiga ini, masyarakat ini sudah mereka beli di satu voucher itu 20 ribu. Itu tidak sampai loading, belum sampai akses berita, sebatas loading saja itu fungsinya habis, harus membeli lagi. Sehingga kami sebagai kepala, kami punya prioritas bagaimana untuk siapkan wifi gratis. Kami ada pasang di Hukimu ini ada beberapa titik, yang menurut kami itu prioritas. Itu dari gereja, ada tiga titik, ada puskesmas satu, ada beberapa dinas, ada beberapa sekolah. Ini yang kita melihat mungkin bisa menggunakan dulu. Kami jemaat GKI Metanoia itu adalah jemaat yang bermacam-macam suku ada di sini. Dengan adanya internet, kami sungguh berharap bahwa jemaat semakin terbuka menerima informasi-informasi dari luar, menyangkut dengan perkembangan-perkembangan gereja. Harapan kami untuk DTP semakin memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat semakin terbuka menerima informasi-informasi yang memang penting untuk masyarakat tahu. Kami dari sekolah SMP YPK Metanoia DKI, mengucapkan banyak terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bakti Kominfo. Bakti Kominfo, kami juga sangat berterima kasih untuk itu. Berharap bahwa ke depan pelayanan semakin nyata untuk bisa menjangkau masyarakat yang ada di pelosok sekalipun. Kami dari Pemerintah Kominfo mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo. Terima kasih kepada DTP yang bisa HBH hari ini bisa lakukan pembangunan sedang-sedang mempasang dan termasuk tim yang sedang arah bersama kami di DKS ini. Terima kasih banyak kepada DTP dalam pemasangan internet gratis di sekolah kami. Terima kasih DTP, semoga sukses.